Intro Nomor 1 Perbedaan antara Pancasila dengan ideologi komunisme adalah titik-titik-titik A. Pancasila melindungi HAM tanpa melupakan kewajiban asasi Sedangkan komunisme menjunjung HAM secara mutlak B. Pancasila menolak nasionalisme Sedangkan komunisme menjunjung tinggi nasionalisme C. Dalam Pancasila tidak terdapat dominasi Sedangkan dalam komunisme terdapat dominasi mayoritas D. Pancasila berdasarkan kepentingan seluruh rakyat Sedangkan komunisme berdasarkan kepentingan mayoritas E. Dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat Sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat Soal nomor 1 disini adalah soal dalam kategori HOTS Membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi Disini pertanyaannya adalah Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme Kita bahas disini Ada 5 poin perbedaan Pancasila dengan ideologi komunisme Yaitu yang pertama Pancasila melindungi HAM Tanpa melupakan kewajiban asasi Sedangkan komunisme mengabaikan HAM Yang kedua, Pancasila menjunjung tinggi nasionalisme Sedangkan komunisme mengabaikan nasionalisme Tiga, dalam Pancasila tidak terdapat dominasi Sedangkan dalam komunisme terdapat dominasi partai Empat, Pancasila berdasarkan kepentingan seluruh rakyat Sedangkan komunisme berdasarkan kepentingan negara Yang kelima, dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat Sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat Poin yang terakhir disini Sesuai di jawaban yang E Dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat Sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E Soal nomor dua Tidak membedakan suku bangsa dan agama dalam bernegara Merupakan pengamalan nilai Pancasila Sila ke titik, titik, titik A1, B2, C3, D4, E5 Tidak membedakan suku bangsa dan agama Dalam bernegara merupakan pengamalan nilai Pancasila Sila ke dua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Lanjut kita di soal nomor tiga Ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama Pancasila Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia Yaitu A. Merupakan negara sekuler B. Merupakan negara agama C. Bukan merupakan negara sekuler maupun negara agama D. Merupakan negara agraris E. Merupakan negara maritim Di sini pada sila yang pertama yang berpunyai ketuhanan yang Maha Esa Sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia Yaitu Bukan merupakan negara sekuler Yang memisahkan antara agama dengan negara Demikian juga bukan merupakan negara agama Yaitu negara yang berdasarkan atas agama tertentu Jadi jelas di soal nomor 3 Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C Nomor 4 Tiga tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Yaitu titik-titik-titik A. Supomo Soekarno-Hatta Pilihan A sampai dengan E seperti ini Kita bahas di sini Ada tiga tokoh yang mengusulkan Dasar negara pada saat sidang BPUPKI Ketiganya yaitu Mohamad Yamin Supomo Dan Soekarno Jelas jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Supomo Soekarno Dan Mohamad Yamin Lanjut kita di soal berikutnya Nomor 5 Bangsa Indonesia Mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain Pernyataan tersebut sesuai dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai titik-titik-titik A. Dasar negara B. Pedoman bangsa Indonesia C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia D. Jiwa dan kepribadian bangsa E. Pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku Sikap mental dan tingkah laku ini mempunyai ciri khas Artinya Dapat dibedakan dengan bangsa lain Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia Yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Di sini poinnya adalah ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain Berarti Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Nomor 6 Lembaga negara yang baru ada setelah amandemen undang-undang dasar 1945 Sebagai berikut Kecuali A. DPR B. BPK C. KPU D. Mahkamah Konstitusi E. DPD Setelah amandemen undang-undang dasar 1945 Terdapat beberapa lembaga negara yang baru Yaitu DPD Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Dan KPU Jadi Yang bukan atau yang kecuali di sini adalah Pilihan jawaban yang A Jelas DPRD Karena DPR ya sudah ada sebelumnya Lanjut kita di soal nomor 7 Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Termuat dalam pasal titik-titik A. 1 ayat 2 B. 1 ayat 3 C. 4 ayat 1 D. 17 ayat 1 Atau E. 20 ayat 1 Dalam sistem pemerintahan Indonesia Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal nomor 8 Produk bersama antara DPR dan Presiden Untuk melaksanakan undang-undang dasar 1945 Untuk melaksanakan undang-undang dasar 1945 Dan ketetapan MPR adalah Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9 Di soal nomor 9 disini menurut undang-undang dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2 Mahkamah Konstitusi memiliki pewenang sebagai berikut kecuali A. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 B. Memutuskan pembebaran partai politik C. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberi oleh undang-undang D. Memutuskan perselesaian tentang hasil pemilu E. Memberikan putusan atas pendapat DPR Bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Bahwasannya mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman Yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan Tujuannya adalah untuk penegakan hukum dan keadilan Pada undang-undang dasar 1945 Khususnya pada pasal 24 ayat 1 dan 2 Mahkamah Konstitusi Memiliki wewenang Yaitu Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara Yang kewenangannya diberi oleh undang-undang dasar 1945 C. Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan perselesaian tentang hasil pemilu Kemudian kewenangan berikutnya adalah memberikan putusan Atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum Jadi di soal nomor 9 ini jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang C Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberi oleh undang-undang dasar 1945 Dan disini adalah tidak diberi jadi jelas jawabannya adalah yang C Nomor 10 Lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam undang-undang dasar 1945 Adalah sebagai berikut Kecuali A. Komnas Jam B. KPU C. TNI Polri D. Bank Indonesia Atau E. Kejaksaan Agung Lembaga independen Yang dasar pembentukannya diatur dalam undang-undang Kecuali berarti yang tidak diatur dalam undang-undang Lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam undang-undang dasar 1945 Adalah yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU TNI dan Polri Bank Indonesia Dan Kejaksaan Agung Jadi lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam undang-undang yang bukan Atau kecuali disini adalah pilihan jawaban yang A Komnas Ham Oke demikian latihan sederhana atas TVK bersama klub matematika Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Untuk teman-teman jangan lupa kunjungi juga klub berbagi Ini adalah channel kedua kami Jangan lupa juga klik subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Agar menerima notifikasi dari klub berbagi setiap ada update-an ya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya